Banyak yang betul. Kita mulai. Banyak yang betul. 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 уса-bunya. Banyak yang betul. Ya? Bagi yang betul. Banyak yang betul. pembunuhan kalau pembunuhan anak sendiri sindrom itu yang dibunuh anak orangnya kan sendiri sindrom kan dengan orang sindrom anak yang sah jadi sindrom anak pembunuhan anak sendiri sindrom, anaknya sudah sempat lahir sindrom anaknya sudah sempat lahir itu dibunuh ya kan ada motifnya motifnya kan takut ketahuan psikosis takut ketahuan udah lahir, barusan lahir anaknya, hidup lahir, hidup bernafas bunuh bunuhnya macam-macam lah ada di seke, ada di bekap jadi ada macam-macam motifnya nah kalau seandainya yang dibunuh itu anak orang lain atau yang dibunuh itu merupakan bayi yang sudah rawat sudah pakai baju sudah bagus nah itu namanya pembunuhan biasa tidak termasuk pembunuhan anak sendiri nah sekarang kita tengok dulu nah sekarang kita tengok dulu cara cepatnya sindrom ada sindrom kalau ada mayak bayi sindrom lahirnya hidup apa syarat lahir hidup nanti kita inginkan sama kau apa syarat bayi lahirnya hidup sindrom kita inginkan sama kau sindrom lahirnya hidup artinya lahirnya bernafas kalau bayinya lahirnya hidup pilihannya cuma dua infantisai atau pembunuhan biasa bayi lahir anak sudah pakai baju sudah lahir sudah bagus sudah disarungi dan sebagainya tali pusatnya sudah terpotong sudah bagus sudah tinggal dikasih ke bapaknya dibunuh itu pembunuhan biasa nah kalau dia lahir kalau masih masih korna baru ke dalam barusan keluar langsung dibunuh ini namanya infantisai pembunuhan anak sendiri kayak mana cara bedakan intinya bayinya lahirnya harus hidup dulu sindrom kalau lahirnya mati nggak bisa disebut infantisai nggak bisa disebut pembunuhan anak biasa pembunuhan biasa lahir lah itu harus hidup dulu ngerti kok nah kayak mana bedakan infantisai sama pembunuhan biasa sindrom bedakannya ini kalau ada tanda-tanda kalau dia dirawat itu pembunuhan biasa kalau tidak dirawat itu infantisai keluar langsung bunuh itu infantisai keluar dirapikan dengan sebuah sebuah-sebuahnya itu pembunuhan biasa apa? oi bahwa tidak viable itu berapa dulu? tunggu lah dulu-belum lagi yang menjelaskan kalau yang nggak usah kalau tengok sindrom kalau tengok aku aja jadi kalau merti cara bedakannya sindrom jadi cara bedakannya sindrom kalau bayi lahirnya hidup sindrom itu pembunuhan biasa atau infantisai ngerti kau sampai situ cara bedakannya gimana lahirnya hidup oh ini infantisai atau pembunuhan biasa sudah selesai cara bedakannya tengok dia udah dirawat atau belum udah dirawat pembunuhan biasa belum dirawat infantisai ngerti kau sampai situ kalau bayi lahirnya mati kemungkinannya juga dua dia abortus dia abortus atau dia mati dalam kandungan mati dalam kandungan cara bedakannya kayak mana kalau abortus pasti belum viable kalau dia mati dalam kandungan atau stillbirth bahasa kedokterannya stillbirth ini dia viable nah ini ini pasangannya dua ini kalau bayi tidak viable viable itu bahasa Indonesia nya bisa hidup di luar di luar kandungan bisa bernafas di luar kandungan tanpa alat bantu nafas kalau seandainya dia pakai oksigen pakai suntur pakai ETT pakai ventilator itu bukan viable itu tidak viable itu namanya sindrom apa syarat-syarat viable nanti kita tengokkan kalau bayinya tidak viable abortus kalau bayinya viable itu stillbirth atau mati dalam kandungan oke ya sekolah stillbirth oke ini cara cepatnya selesai nah sekarang kita tengok bahas satu-satu kita bahas abortus kita bahas selesai kalau pengguna biasa gampang sindrom nah kita tengok sini infantisai itu sindrom motifnya 33 ini sindrom biasanya rata-rata-rata sama kata ketahuan aborsi kata ketahuan atau bunuh anak sendiri infantisai kata ketahuan kata ketahuan itu tak ketahuan pasti keceplosan iya gak pake lepon abib lah ya gak lebih suka lagi bang berarti gak sindrom abib borong oke apa apa syarat-syarat infantisai sindrom cara cepat ya sindrom sindrom infantisai itu sindrom harus fiabel kalau harus fiabel artinya dia lahirnya hidup harus fiabel lahirnya hidup dan tanpa perawatan tiga trias infantisai harus fiabel harus lahirnya hidup harus harus tanpa perawatan salah satu tidak dipenuhi gagal sindrom oke harus fiabel lahirnya hidup dan tanpa perawatan fiabel itu bisa hidup bernapas di luar tanpa alat bantu bisa dia hidup di luar itu harus fiabel lahirnya hidup tanpa alat bantu tanpa perawatan nah ini cara cepatnya sekarang kita ingatkan 200 sindrom oke yang pertama sindrom infantisai pasalnya gampang pasalnya gampang pasalnya itu satu garis lurus antara pasalnya itu satu garis lurus antara dia infantisai sama abortus satu garis lurus sindrom angkang tengok ya 341 tingkat 342 343 itu pasalnya yang ngatur infantisai sedangkan yang lebih kebawah lagi 346 37 348 349 itu yang ngatur abortus jadi gampang kau bedakannya pasti 340-an sekian-sekian di atas 341 di atas di bawahnya 34 di memiliki 346 123 6789 itu keterusan luka bagi 64 dimulai dari kalau ini 6789 ini 123 ada ada pasalnya jadi infantisai di atas abortus di bawah pembunuhan anak sendiri di atas abortus di bawah abortus lain-lain yang ngatur yang ku hp jangan tambah-tambah ya udah piliam tadi A itu hanya ada di di per nah tengok ku hp 341 kalau seandainya infantisai itu tidak direncanakan kena pasal 341 tidak direncanakan kalau ada rencana sebelumnya direncanakan 342 iyalah penggunaan rencana sepuluh hidup nah kalau jika ada orang yang bantu agak ingat ya jika ada orang yang bantu 343 bukan pasalnya 341 tidak direncanakan 342 direncanakan 343 itu ada orang yang bantu sindrom nah kalau anaknya lahir sindrom lahir kan tali pusatnya masih utuh tanpa perawatan artinya kalau tidak lewat tali pusatnya masih utuh kan bukan dipotong dibersihkan juga diikat-ikat pakai kasar ini berarti tali pusatnya masih utuh pasal placentanya masih ada sindrom nah itu kalau dia lahirnya utuh sindrom lahir dengan syarat-syarat infantisai tadi lalu langsung dibuang langsung dibuang buang kotak sampah buang dikankus buang dimana itu 481 aduh ini cuma beda 308 itu menelantarkan anak sampai mati menelantarkan anaknya sampai mati yang yang paling sering keluar itu 1 2 3 berita luar itu bukan anak anjing kan masuk berita anak anjing bayi dijumpai di wisu rupanya anak anjing dari otopsi terwista atau berita itu bayi dibuang tinggal terus dijumpai di tong sampah di wisu pusat itu terus terus di terus di di bawa ke ini ke bayangkara detopsi anjing anjing anak anak anjing bukan manusia kenapa tidak tahu anjing atau detopsi pula tidak tahu anak manusia anak anjing sinron pikiran anak manusia udah-udah enggak jelasnya buka hidup apa enggak tahu aku, aku buka enggak enggak repet kelasnya iya, iya kan dokternya kan bodo juga lah dia tahu dia tahu hebat oi Sino jadi yang sebelumnya ingat 3 pasal di atas saja tidak metabolik 3 pasal di atas tiga tanpa ada cara dan cara tidak akan selesai yang kedua kau harus cari sebab kematiannya karena apa ini bayi matinya karena apa, apakah di bekap pandemi olla suci ya pembekapan pantal pakai pantal atau pakai tangan di bekap Banyak. Mana kucing tadi? Seperti pembekap kucing tadi. Itu namanya pembekapan. Sufokasi. Eh, sufokasi. Smotering. Main cantik. Itu kayak mana ketawa ada dia? Tahu lah. Adanya di kasur, pakai pantal. Dia bekap di sini, ada bekas kucing. Ya, pakai pantal. Main cantik. Tidak ada jumpa apa-apa. Kalau tiba-tiba mati. Tapi ada tanda-tanda asfiksia. Cyanosis, bendungan di paru, bendungan di mana-mana. Nah, itu kan kucing matinya asfiksia. Tapi kok bagus ya? Main cantik. Dia tahu juga ya. Si pinti. Oi, sindrom. Sebab kematian. Baik itu di bekap, atau di cekek, atau di gerak, atau tenggelam. Semuanya mereka di sana asfiksia. Jadi tinggal aku pilih sindrom. Yang ketiga, tentukan umur bayi. Bisa ditentukan umur bayi itu masih di dalam kandungan, atau sudah di luar kandungan. Ini, apa namanya cara, apa saja ini. Karena yang tidak keluar ini. Bahkan tadi aku tulis lagi. Kan ada space, sudah bagus lagi. Tidak penting soalnya. Apa kalau... Kurang kebalah. Nah, cara pertama sindrom. Ada namanya ossification center. Kita tahu umur. Ini bayi keluar. Ini berapa umurnya? Tahu dari mana kau? Yang paling enggak. Pak ossification center. Kok buka tulang bayi itu sindrom. Kok pernah enggak otopsi bayi? Tulang bayi, tengok fibulanya berapa panjang. Fibulanya. Tengok ossification center di ujung. Ada potong tulang di ujung. Oh, sudah ada nampak sulung tulangnya sekian bulan-sekian bulan. Nah, itu enggak keluar juga dari ujian. Terlalu sulit. Oh, misal. Di cumpai, oscrafi pulang sudah ada. Oh, semuanya berubah. Oscrafi pulang sudah ada. Oh, semuanya berubah. Terlalu sulit. Nah, makanya ini enggak juga keluar. Yang paling, yang paling keluar. Itu yang ini. Dehas. Rungus Dehas. Rungus Dehas. Rungus Dehas. Eh, namanya ya? Regia. Defish. Defish. Tahu gak bagaimana siapa itu? Keziur. 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 Hai aduh karen kandung champion yang ini apa itu remus dah kasih sampai jumpa lah tahun depan di kopak di UFA di Jumat remus dah kasih remus dah kasih panjang badan bayi langsung kebagi 5 biasanya lebih dari 5 bulan misal panjang badan bayi 35 cm ditanya berapa umur berapa bulan di alat bayi 5 bagi 5 kan panjang badan bagi 5 7 astagfirullahaladz lupa lupa 7 bukan 25 jadi kayak itu cari apa ya kau bagi 5 berapa bulan umur bayi sudah kau bagi 5 berapa aja semuanya pukul rata biasanya pasti jadi kan yang rumus-rumus namanya yang rumus-rumus angkanya-angkanya ya karena penuhunya dia ya kalau nggak ada 3.000 30 sinrom berapa sih 6 40 sinrom 8 6 tidak mungkin dikasihnya kayak 37 pening kuala kau panjang badan langsung ke bagi 5 misal 40 cm panjangnya berapa bulan sinrom babak 8 nah 8 nah yang perlu kau bedakan ini bayi lahir hidup atau nggak di atas ini udah last kecuali pasal yang inilah yang ke bawah-bawah yang paling penting bayi itu lahir hidup atau nggak karena 3 ini yang sering dibuat bayi itu lahir hidup atau nggak kalau bayi lahir mati agotus atau still birth still birth still birth still birth anton oi masih ada oi enggak cepatnya kok jumpa gimana-mana oi sinrom oi nah kau tengok ya kita tengok dulu bayi lahir hidup apa syarat lah bayi itu lahirnya hidup bisa hidup baik kalau jantungnya berletak dia bisa bernapas enggak tinggal dulu hei ha jantungnya berletak dia bisa bernapas anton nah makanya yang paling gampang kita tengok paru-parunya sinrom hmm paru-parunya paru-parunya anton paru-parunya nah sinrom ini nama lainnya oi sinrom oi sinrom oi nah yang harus kau cari dipaksa mau padu ya dipaksa yang kau harus cari kalau dia dibilang lahir hidup dia pasti bernapas sindrom nah kau cari tanda-tanda dia bernapas atau enggak kalau dia bernapas artinya dia lahir hidup bernapas atau enggak bernapas bernapas kalau bernapas cari ciri-ciri baik itu bernapas lahirnya hidup apa ciri-ciri bernapas aku harus tahu cara gampang menilai baik tulangnya aduk otomatis tes sapung paru yang kemarin iya tes sapung paru itu yang paling se... yuk pijak bijak iya pijak kita dipaksa yang pertama dada mengembang 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 nah malam malam ini begini ya cengkar ma jadi kalau kalau dibilang sudah dada bayi mengembang itu artinya dia hidup lahir artinya dia bernapas yang kedua i iganya turun iya kan karena iganya turun maksudnya tuh dia formal mendatar iganya melebar iganya turun iganya turun iganya turun ke bawah kalau iganya rapatnya ini enggak terapas kalau iganya turun iganya turun iganya turun iganya turun tulang ini sendok nah kalau tulangnya mepet-mepet kayak gini berarti enggak menapas tapi kalau dia udah turun oh udah benar-benar nafas kok ngerti ga? iya turun gak ngerti? iganya turun iya bahasa iganya turun bahasa iganya turun i, u, d, i iganya turun ngerti kok? iganya turun nah yang aku kotak ini tanda bintang sih dong kalau ditaga dulu iya ini yang aku kotakin merah paru-parunya warnanya pink atau dibilang warnanya seperti mozaik marmer mozaik marmer warna mozaik marmer atau parunya warna pink artinya udara udah sampai ke situ udah ngembang paru-parunya pandemin park pertama sindrom hah? yang selanjutnya ditemui gravitasiodi di laba kok pernah habis-habis Udara Kayak kantong ini sindrom Bobble wrap Bobble wrap ini sindrom Iya kok nabak nih kok kayak ada udaranya Krevitasi Benar benar Nah itu nak Dipak Karena krevitasi sindrom Rasanya kayak spon Spon-spon Yang terakhir akung paru positif Nah sebetulnya ini juga tepi paru tumpul Cuma ini gak kuat Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Kalau tidak ada Memenuhi syarat dipaksa ini sindrom Maka bayinya lahirnya mati Misalnya bilang akung paru negatif Akung paru negatif Tiga tidak turun Dada tidak mengambang Rasa seperti sponnya negatif Nah kalau udah dibilang kayak gitu Artinya bayinya lahir Mati Artinya bayinya lahir tidak Jadi udah tau kau lahir bayi hidup apa syaratnya Ini syaratnya Bayi lahir hidup apa syaratnya Ini syaratnya Jadi ini yang kau harus cari dulu sindrom Ngerti kau sindrom Sudah Sudah selesai Ini udah tanda layar hidup Tanda layar mati kebalikannya Baru-baru belum mengambang Akung paru negatif Paling objektif dari semua ini Buat tes akung paru Paling bagusnya paling objektif Tes akung paru Selanjutnya 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 Tengok Ada tidaknya tanda-tanda perawatan Ada tidaknya tanda-tanda Perawatan Apa tanda-tanda bayi itu kalau sudah dirawat Ini dapet lele Dapet lele Dapet lele Dapet lele Aku harus cari ada tidaknya tanda-tanda perawatan Dibilang infantisai sindrom Kalau seandainya tanpa tanda-tanda perawatan Kalau ada tanda-tanda perawatan sindrom Itu penggunaan biasa Ya Jangan pula kabila Oh bayinya Tali pusatnya sudah putus Sudah dirawat Sudah pakai baju Sudah pakai pakaian Itu namanya penggunaan biasa Bukan infantisai Ini pandai hera itu rapir Burung Kenerti gak? Pasti Nah Apa sindrom Tanda-tanda perawatan Dapet lele Yang pertama Pasti berdarangan darah Ada itu Kenerti gak? Yang kedua Pakai-pakaian Pasti tidak dirawat Kalau pakai-pakaian Masih berdarangan darah Berarti Dan darahnya udah hilang Dan darahnya udah hilang Darahnya udah hilang dan darahnya udah hilang Udah dirawat lah Pakai-pakaian Udah dirawat Dapat T Tali pusatnya udah putus Tali pusatnya udah putus Tali pusatnya udah putus Udah dirawat tuh Atau lanugo itu rambut rambut yang nempel pada bayi, rambut-rambut yang udah dilepas, langugo rambut-rambut bayi itu sindrom, itu udah gak ada lagi, udah dirawat, udah dirawat, nah kalau seandainya ada satu saja dari tanda ini, satu aja, udah ada satu aja, positif sindrom, Nah misal, dia udah pake pakaian, atau darahnya udah gak ada lagi, atau tanya pesatnya udah putus, ada positif itu sindrom, tanda perawatan yang positif itu berarti udah dirawat, berarti bukan pembunuhan anak sendiri, atau bukan infanticide, bukan infanticide, tapi, bunuh biasa, bunuh biasa, ngerti kok? Nah yang ketiga, viable 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 itu apa gaji nong? Kalau caranya dia bisa hidup sama-sama Oke, kita tengok apa syarat-syarat viable, syarat-syarat viable itu usia bapak? Usia? Bapak Bukan bapak dia, bapak itu kenyataan Usia bapak itu kenyataan Bapak itu B-nya itu berat badan, V-nya itu panjang badan, K itu lingkar kepala Hmm Bukan usia bapak, aku Uh, ngeram, dibilang dia ini sindrom, dibilang dia viable, karena syarat infantiside harus viable Hmm Kalau lahir dia tidak viable, bukan infantiside Ngeram, lahir dia tidak viable, bukan infantiside, lahir tidak viable itu abur itu sindrom Ya Ngerti kok? Ya Nah syarat dia infantiside harus? Viable Viable Harus viable, 3 syarat utamanya sindrom, terias infantiside yang saya lupa Kalau ketidak malu ini salah satu bukan infantiside, selesai Harus viable Usianya harus lebih dari 7 bulan 7 bulan itu berapa? Lebih dari 28 minggu Kurang dari 28 minggu Itu abad Terus Ini dalam hukum Terus apa yang saya bilang sindrom? Usia? 7 bulan Bah, berat badan Berat badannya paling enggak 1 kilo Tau kau bayi 1 kilo Itu viable bisa di hidup di luar jandungan Pernah kau tengok di... Apa itu istilahnya? Berat badan Peri Peri natal Peri natal Peri natal itu lebih dari sekilo sindrom Berat badannya lebih dari sekilo Tau apa sekilo? Tidak sekilo Ayah makan ayah mau sekilo itu Tujuh bulan sekilo Bapak V nya panjang badannya Lebih dari 35 cm 35 cm satu roll Ingkar kepala lebih dari 32 cm Tapi lingkar kepala lebih dari 32 cm Tapi lingkar kepala jarang dan diatalkan Yang paling sering diatalkan itu Berat badan dan panjang badan Itu paling sempurna Karena jangan mau ukur lingkar kepala baik Yang 3 ini Usia, berat badan dan panjang badan Bersalah Tapi orang sering yang mana? Berat badan dan panjang badan Itu paling sangat sering Usia nggak lagi gampang segera Jadi harus memenuhi trias ini, tiga-tiga harus positif, baru dia infantisai. Salah satu nih, bukan infantisai. Ngerti gak, Senral? Ini udah pujaskan tadi, Senral. Nah ini, kriteria pas. Pembunuhan anak sendiri atau infantisai. Kriteria infantisai. Pelakunya, ibu kandungnya. Motifnya? Korbannya, kandungnya. Bukan anak orang lain. Kalau anak orang lain, bukan Senral. Atau anak orang lain, bukan, itu anak. Pembunuhan biasa, Senral. Dilakukan saat atau segera setelah melahirkan. Motifnya? Apakah pendahuan, psikis. Jika tidak memenuhi, Jika tidak memenuhi, misal yang dibunuh anak orang lain. Yang dibunuh, Yang dibunuh anak orang lain, itu pembunuhan biasa. Nah, kalau pembunuhan biasa ini, Aku bunuh kau, misal, kau bunuh kucing. Ini kalah. Kau HP 338, Tanpa di rencanakan. Kau HP 341, Loh, ya rencana. Nah, pembunuhan selalu apa? Nah, ini kau usah kau, Ini kau usah kau, ini sindrom. Ini sebetulnya urutan sindrom. Dari atas. Di atas ini sebetulnya pembunuhan biasa, baru infant design, baru abortus. Tiga, tiga, lapan, tanpa rencana. Tiga, empat puluh. Tiga, empat puluh. Di atasnya kan, tiga, empat puluh kan? Itu pembunuhan biasa. Ini pembunuhan yang biasa-biasa diceritakan di atas, baru yang spesial. Baru pembunuhan anak sendiri baru abortus. Gerti apa? Oke. Nah, biasanya lebih merah pembunuhan biasa. Hukumannya. Ini udah tadi, nega, nega. Oke, kita tengok di sini dong. Abortus dulu. Sebelum persetubuhan. Per-setubuhan. Bukan pengerakuan. Bukan pengerakuan. Tidak. 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 Jadi yang perlu pengerakuan sindrom, pasangnya ini aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Empat. Satu lagi. Tidak. Tidak. Tidak atau. Nanti aku jelaskan, sindrom. Yang dua di bawah, dua di bawah, enggak usah replikirkan sekali. Nanti pusing parah ko. Tidak. Tidak. Tidak di atas sama, satu, dua, tiga, empat, empat di samping. situ. Tidak new was oh ohgeh, enggak per? enak PH juga kadang-kadang bikin enak PH kadang-kadang bikin aku udah masuk ngera-nggera bisa aku ngera-nggera oi sindrom, kalo tengok lagi sini kita masuk ke abortus abortus itu sindrom pasti dia tidak viable ngera pasti dia tidak viable, kenapa tidak viable pasti dia kurang dari 7 bulan pasti berat badan abortus itu kurang dari 1 kilo panjang badannya pasti kurang dari 35 cm pasti tidak viable dan pasti tidak mungkin bernafas dan pasti lahirnya mati lahirnya pasti mati pasti tidak viable, pasti tidak bernafas, itu namanya abortus ngerti kau sindrom kalo terpunuhnya salah satu bukan abortus misal dia usianya 30 minggu tidak viable tidak bernapas apa dia 30 minggu tidak viable tidak bernapas bukan infantis jadi gimana judul 30 minggu 30 minggu tidak viable tidak bernapas still birth oh iya still birth selalu hilangin still birth still birth oh iya, viable itu biasanya viable positif jadi, bayi tidak viable jadi, masih kenapa dulu still birth still birth still birth dia bisa positif still birth paling sering positif still birth still birth still birth still birth still birth sindrom abortus itu sindrom pastilah yang tidak viable dan tidak bernapas abortus itu mematikan janin yang hidup yang belum saatnya lahir artinya janin itu hidup kok bunuh sindrom kok bunuh sebelum waktunya kaya kaya usia kurangga 28 minggu sindrom dulu abortus itu dibagi jadi dua secara secara sebesar ada namanya abortus spontan ada namanya abortus provokatus dibilang spontan kalau sendiri di abortus ya abortus yang kita mau jadi kemarin apa? ha? abortus yang kita mau jadi kemarin abortus spontan kalau provokatus itu diprovokasi tarik tarik di provokasi ngerti-ngerti kok diprovokasi paksa diprovokasi kalau spontan sendiri keluar sendiri abortus provokatus pun ada dua ada yang terapetik ada yang kriminalis jadi yang masuk dalam pasan-pasan yang gak jelas ini yang mana? abortus provokatus kriminalis tidak pernah terkesat kelecuali dengan indikasi ibu atau indikasi janin namanya abortus provokatus tenapetik apa indikasi ibu indikasi janin tercantum di undang-undang pasal nomor 75 undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 nah ini yang bawah ini gak usah kau pikirkan yang penting itu yang ini syarat-syaratnya ini kenapa? syarat boleh dilakukan aborsi jadi ada syaratnya kau boleh dilakukan aborsi syaratnya itu yang pertama usia ngambilnya maksimal 6 minggu 1 minggu itu 7 hari berarti berapa hari? kira-kira 40 atau 42 hari sekitar maksimal 42 hari maksimal boleh dilakukan abortus lewat itu udah dianggap bukan abortus yang yang terapetik provokatus yang terapetik ngerti gak sih dong? syarat pertama boleh dilakukan abortus yang kedua syarat dilakukan abortus mengacar nyawa ibu mengacar nyawa ibu dan janin ibu kalau mengandung mati ibu bagus digugurkan ibu ibu kalau terus dikandung janinnya mati ya ibu bagus digugurkan juga kalau janinnya mati ujung-ujungnya kenapa diteruskan? diaborsikan aja ngerti kok? yang ketiga ya ini masuk logik ke logik aja supaya ada penyakit genetik yang berat atau cacat bawaan yang berat sehingga kalau bayi itu lahir gak punya tangan gak punya kaki gak punya anus gak punya esopatis dan sebagainya atau gak punya otak gak punya semuanya semuanya anak-anak sepalu dan semuanya kalau bisa diprediksi baru boleh dilakukan abortus yang kira-kira bisa buat dia payah hidup di luar gak punya mata gak punya hidung gak punya mulut dilahirkan gak punya abortus nah itu boleh secara hukum kenapa diambil empat puluh hari kira-kira orang yang buat dulu itu karena di waktu empat puluh hari nyawa belum ditiupkan ke dalam janin nah masih ada hukumnya nyawa belum ditiupkan kira-kira umur empat puluh hari kalau setelah umur empat puluh hari udah ditiupkan makanya gak boleh kau berubah 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 nah atau hamil karena perkosaan ini tambahan baru sebetulnya yang tiga pasal diatas itu sudah ada sejak 1992 yang ini yang tambahan baru di tahun 2009 baru dimasukkan hamil karena perkosaan karena dikira-kira kalau orang diperkosa kalau lewat di pinggir jalan terus kalau diperkosa mana mungkin kalau orang yang perkosa hamil sindrom orang gila yang perkosa lagi nenek diperkosa lagi ada loh itu nenek kau lah itu hamil karena perkosaan yang ditakutkan ini kalau diteruskan kehamilannya dia trauma psikis di bank anaknya wah ini gara-gara korban perkosaan dan sebagainya sindrom boleh dibukulkan hamil karena perkosaan beda halnya bukan hamil di luar nikah suka sama suka beda cerita sindrom tidak termasuk hamilnya karena perkosaan kalau suka sama suka tak termasuk pasal ini sindrom makanya ada istilah kalau suka sama suka nggak bisa dikenain pasal iya lah iya lah adol kok kas sama suka nggak berperkosaan baru udah ah daripada kanak suami gapalah apa gini-gitu apa gini-gitu apa gini-gitu apa gini-gitu 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 hati-hati kau nah sindrom ini hukuman berapa tahun dan berapa rendahnya nggak nggak ditanya makanya nggak tertulis 346 sampai 349 itu yang wajib buat kamu tengok sindrom kalau 346 sindrom wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya sendiri sindrom atau nyuruh orang lain menggugurkan itu kena pasal 346 sama kayak ini ya iya 346 nyuruh menggugurkan kandungan 347 sindrom kak nah 346 ini kalau wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya kena pasal langsung jadi wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya kena pasal atau nyuruh orang lain menggugurkan dia kena pasal juga yang kedua 347 wanita lain tanpa izin maksudnya wanita lain oh ada orang sindrom seseorang kau menggugurkan kandungan orang lain tanpa izin bukan dokter selain dokter selain juru obat selain juru obat misal kau menggugurkan kandungan istri kau sendiri tanpa izin dia ngerti kau ngerti kau kau kasih obat-obat yang dijual habib itu kan seseorang seseorang jadi bunyi pasal aslinya itu seseorang yang menggugurkan kandungan wanita lain tanpa seizin wanita tersebut kena pasal 347 dikenai hukuman blablabla orangnya bukan wanitanya wanita masak wanitanya udah gak diizinkan di gugutan kena juga orangnya wanita nah yang selanjutnya tanpa seizin ini dengan seizin sindrom izin lah kau gugurkan nah yang menggugur orang bukan dokter aku bilang ini dokter punya pasal sendiri tenaga kesehatan punya pasal sendiri selain dokter bidang dan juru obat 348 kalau ada izin bang tolonglah bang gugurkan kandungan itu bang oh yaudah aku pun bisa gugurkannya gugurkan DA itu kena pasal orangnya sindrom wanitanya kena pasal 346 orangnya kena pasal 348 kalau dengan izin wanita 346 orangnya kena 348 ngerti gak sih dok ee orang wanitanya 346 orang yang gugurkannya 348 bang asmar baru datang masuk kita korban pemerkosaan sindrom ini pas kalah ya lo tunggu awan sedara apa sih dok kali pemerkosaan kalau tanpa izin 347 sindrom ngerti gak nah selanjutnya sindrom kalau tenaga medisi itu hukumannya bakal lebih berat daripada orang biasa kalau tenaga medis misal ada orang dokter tolonglah dokter gugurkan gak mau dokter tolong enggak mau ini dokter 50 juta oke lah miski orang dulu miski orang dulu miski orang dulu gak mau miski orang gak mau juga 50 juta nah selanjutnya ah miski orang-orang nah kalau kayak gitu sindrom kalau kayak gitu bentuknya sindrom itu dokter kena pasal 349 ini jangan lupanya sering soalnya keluar sindrom karena kita berhubungan dengan tenaga medis sindrom 349 biasanya kalau soal-soal yang tentang UKIPPD karena kita tenaga kesehatan pasti yang dikeluarkan dokter bidan atau juru obat itu 349 tidak misalku bilang kalau 343 48 dengan izin orang lain itu kena pasal 7 tahun kalau dokter bidan atau juru obat ditambah sepertiganya lagi sepertiganya ditambah 3 tahun lagi artinya 10 tahun kena iya ditambah seperti lebih berat lagi beserta dicabut izin kerjanya dan dia sebagai dokter dicabut ngeri 349 jangan sampai lupa yang aku link kredit 3 nah gini sindrom pasal tambahan 283 KUHP bukan KUHP mempertunjukkan cara mengguburkan kandungan kepada anak di bawah 17 tahun kena pasal juga Dek gini cara anak 16 tahun masih SMA gini cara mengguburkan kandungan kalau kau keceplosan sama abang itu gini cara gugurkannya beli obat ini ini dan sebagainya itu kena kalau di bawah 17 tahun loh kalau di atas 18 tahun sebetulnya ada satu pasal lagi orang-orang kayak kita kan menunjukkan sama orang di atas 18-17 tahun kena pasal juga 535 harus kita teruskan jadi kita gak boleh kasih tau gak boleh cara ngasih tau gak boleh yang tau itu hanya dokter bidan atau yang berhak atau yang bisa dikasih kewajiban untuk mengguburkan kandungan memang gak boleh dikasih tau obat habib itu gak boleh dikasih tau gak boleh sih kak gak boleh cara mengguburkan apalagi cara kurek dan sebagainya gak boleh kena pasal ini 283 ngerti gak sindrom oke deh kau beli misoprostor citotek entah apalagi kau bilang itu postinor 2 dan sebagainya mikroginon mikroginon apa apa entah harganya ini harganya murah deh cuma 27 ribu satu harganya 80 ribu 16 23 ribu 23 ribu 18 ribu 16 23 ribu di jualan siapa di Bucking tidak bahagian bahagian temen minyak tak nah hal ini 295 sebelum angka kandungan cuma ada orang dirawatnya wanita ini tol kogurkanlah 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 atau dianjurkannya kogugurkan kogurkan atau dikasih obat ini obatnya kogugurkan kalau sebetulnya dia nggak mau kalau untuk orang ini kena pasal 299-30 pasal 299 ini sudah selesai kita bisa mengancam nyawa ibu ya kalau-kalau apa kalau sebelum ini kalau sebelum usia 6 minggu dilindungi dengan cara indikasi yang lain dengan indikasi yang lain kalau satu jawab kogurkan kogur enggak bisa nggak bisa Hai momen coba mencoba aja lah ready tuh harus tiga ribu kok Oh, di jual di itu sopir dong. Bukan di anjurkannya. Menganjurkan, merawat sendiri. Ini mempertunjukkan cara menggugurkan sindrom. Atau mempertunjukkan cara menggugurkan. Memperlihatkan, ini salah gugurnya. Aduh, komen kualitas produk sangat baik. Dintang liban dong. Biasa. Hai, sindrom. Bukan beli itu, aman dong. Yang lain, sindrom. Uy, pas seduan. Bukan saya nalih, ahlinya itu. Bukan dong, pas dia datang nalih ini. Nah, apa? Sudah buat. Menurut kau, apa persetuan itu? Penetrasi penis. Masih dong. Bersetubuan. Bukan yang luasnya. Betul sih dong. Apa yang gua bilang itu, itu yang gua bilang. Bukan dikatakan di sini. Gimana ga mau. Apa bahwa persetubuan, pemerkuasaan, Kalau bisa dipaksa al. Saya juga cuma persetubuan, pemerkuasaan, pelecehan seksual. Apa lagi? Sodomizer, sodomi, itu misalnya ya Sodomizer, adik gue bilang Kadang ada tuh kaum sodom Yang kau bilang maizer gak apa? Kalau itu lah baru itu Jadi kalau Membuat, nah sebelum aku jelaskan Kan ini kan mau dibuat di fair Fairnya namanya fair untuk kejahatan asusila Ini fairnya banyak sih dong Fair untuk jenazah Fair untuk perlukaan Fair untuk psikiatri orang kaya jiwa Ada fair untuk korban hidup Ada fair untuk kejahatan asusila Nah itu fair untuk kejahatan asusila Buat kesimpulannya itu Yang boleh kamu masukkan Kalau memang sudah terbukti adanya persetubuhan Dia bilang, aku dilecehkan Aku diperkosa, aku beginikan Aku dicambuh, aku sudah disetubuh Wah bang asan apa itu? Sadisme Dia pun masuk bismul Dia pun masuk bismul Dia pun masuk bismul dia Tambah sintrom air Nah kalau dibilang Walaupun dibilang kayak tadi Aku korban penmerkosan dan sebagainya Jangan kau bilang Dari hasil peneriksaan didapati bahwa pasien memang betul Pemerkosaan Jangan itu kau melanggar hukum Itu aku harus objektif Seobjektif-objektifnya Jadi yang harus kau bilang cuma ini Persetubuhan bukan Pemerkosaan Bukan pelecehan seksual Bukan Apa lagi? Apa lagi? Istilah yang lagi? Eh harus Parus istilah ini Ada tanda-tanda persetubuhan cendol Persetubuhan Atau tanda kekerasan Itu aja yang bisa bilang Boleh bilang Kalau ada penguat Jumit-jumit Tanda kekerasan Tanda-tanda pemukulan Tanda-tanda kekerasan Dengan benda tumpul Tanda-tanda kekerasan Tapi kan tidak Masih boleh dong tolak Caka patah aja Ya Iya Masih boleh tajam juga Masih perlu Masih perlu Iya Kenapa lagi? Apa lagi? Ada penguat dari pagi? Lantai dia main maksud dia Hei mau minum dia Ini dia tahu Makanya makan Cos Minum Minum Masih mantap Alas Ouai silah Apa lagi kita lanjut persetubuhan sindrom persetubuhan itu artinya penetrasi penis ke vagina sindrom penetrasi penis ke vagina yang jelas itu definisi persetubuhan selesai sampai sini sindrom selesai sampai sini mau lengkap nggak lengkap penetrasinya sindrom mau ejakulasi atau enggak ejakulasi kalau penis yang jumpa sama vagina selesai itu namanya persetubuhan kena kenapa saja Hai jumpa sehelu aja ya sehelu aja ada penetrasi asal mobil tapi kalau enggak aku enggak aku enggak aku enggak ini kok karena enggak sampai nembak katanya mau sampai nembak nembak-nembak itu tetap di sebuah penetrasi Oh aku memang enggak ada di luar putus-putus Hai sama aja persetubuhan juga Hai hati-hati dari saatnya maka penetrasi penis ke vagina apa yang harus kita periksa sindrom Hai ada tiga yang pertama yang harus kita periksa protein enggak selaku darah wanita kan di dalam perangkatnya dari situ kan beneran kan belum tentu atlet dia robek lah pasti ya apalagi atlet yang apa tuh yang berarti aku nggak bisa saya itu aja bukan tanda perangkatnya tanda perangkatnya tidak penetrasinya penerperawanan terpindahkan bukan dari ini ada nggak robek dingyemen atau selaku darah biasa robeknya jam berapa ya kan Allah yang berapa tahu jam yang berapa udah jam jam itu Hai Hai Tanya robeknya gimana sih kau lokasi robeknya gimana 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 ya robek di arah jam tujuh bro eh nah biasa robek di jam tujuh ya 7 5 kemudian 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 mi kemudian kemudian kalau robek yang kedua ada tidaknya sperma di vagina ada tidaknya sperma di vagina sindrom yang ketiga ada atau tidaknya fest Roma bukan 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 cuma misalnya tidak kejahatan, bukan cuma kejahatan pedis ke vagina yang dilakukannya misalnya bila dia ada jadisme dan sebagainya, ada tidak kejahatan, itu harus lila juga lembab, rumah, bekas rumah, pakai kayu dari situ, nggak tahu yang dari sindrom Nah, kalau yang dari tiga ini sindrom, yang paling penting itu spermanya sindrom itu yang paling objektif, yang paling objektif untuk menentukan ada tidaknya persetubuan, adanya sperma dalam kalau masalah robek himen atau tidak robek sperma, belum tentu ada sperma di dalam, jelas venis masuk ke dalam nah, kalau dia robek himen, siapa tahu kan venis yang masuk ke dalam dan menepukannya benar-benar beritanya ba... gimana? buka mau apa lagi siapa? tak wala apapapun makasanya apa? yang mana? besok? bisok? iya wes sendok ibur kalau yang yang masuk sindrom itu kan jadi apa yang objektifnya ini sindrom adanya sperma jangan kau pilih yang lain waduh diupakan himen belum tentu robek siapa tahu dia klik balik dan sebagainya tidak ada robek selaku darah belum tentu tidak ada penetrasi sindrom nah iya satu lagi tidak selaku darahnya tidak robek belum tentu tidak penetrasi siapa tahu memang penisnya pendek atau cuma pengen di luar-luar aja jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati dan Tidak ada Hai cindik-cindik Oh semua zaman jadi aku belum jadi sindrom kalau robek itu hanya mengandalkan ada benda yang masuk Tahu kita apa Hai anak-anak Jangan lupa ngejeng Rom kalau peta aligator Kalau gula Puk 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 Oke kita tinggalkan itu sudah Memasihkan sebar masih raw Hai Oi Kita Beri Anak Tuhan Bersambung Beri Beri Apa akhirnya paling Gimana 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 Tidak Inau Gimana 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 Hai tes Hai sindrom ini yang paling ini pemeriksaan sperma pemeriksaan sperma kau tahu ini atau kita sebut dengan money bahasa Indonesia money sperma itu kan sindrom kalau kau tengok itu kan cairan sindrom duit dan kursi sini sperma sindrom sperma itu kan terdiri dari bagian yang kentalnya warna putihnya sindrom dan cairan-cairan di sekitarnya yang putihnya apa namanya sindrom sperma atau sperma sedangkan yang putihnya namanya penumasnya sindrom simennya sindrom semen ada buat dalam badan kita luar biasa ya semen ada ratu ada rumah bangunan ada rumah sikur ada bangunan bangunan tinggal buat aja tinggal buat aja nah nah sindrom ada pemeriksaan sebetulnya pemeriksaan yang paling bagus itu nengok langsung yang sperma bentuknya kayak bulat kayak cacing itu yang ada kepalanya itu kan tinggalnya disini yang orang putih kental itu sperma tozoa namanya kan nah lebih bagus tengok sperma tozoa nya daripada simennya tapi kalau pun tidak dijumpai sperma nya bisa kita periksa simennya jadi nomor satu yang kau harus periksa sperma tozoa nya dulu baru nomor dua simennya oh tidak dijumpai sperma tozoa Bisa kalau kalau kasusnya baru-baru saja sindrom kasusnya baru-baru terjadi baru terjadi satu jam 00 setengah jam 00 atau baru terjadi langsung lapor polisi bisa langsung kau periksa ambil sperma yang melekat kalau nampak ambil sperma yang melekat nanti melekatnya dimana nanti peninggungan melekat langsung periksa langsung di bawah mikroskop pasti masih bergerak dia dia berhenti bergerak itu sekitar lebih dari 4 sampai 5 jam berhenti dia bergerak kalau 3 jam yang lalu 2 jam yang lalu sejam yang lalu pokoknya kurang dari 4 atau 5 jam itu spermanya masih bergerak masih bisa kita deteksi bergerak dia mutilitas perma oh ya satu lagi lupa bergerak nah selain ini kan pemeriksaan persentutubuhan langsung di intravaginanya sindrom BK gimen adanya sperma bekas trauma kemaluan nah ini di ininya semua sindrom di dalam semua bisa kau cek juga bekas sperma sindrom kita ya spray tisu dan sebagainya tisu dan sebagainya ini apa sindrom ini apa ini apa pintik kalau kau buka kalau kau buka vagingnya itu ini apa ini porsionya porsionya sindrom porsionya sindrom santri kan nah kau ambil kau ambil itu kan jauh ke dalam kita masukkan itu kan ke dalam itu jauh di sini kan porsionya itu iya 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 nah diambil itu sirom cairan spermanya itu apa maninya dari bagian bawah sini itu itu kita sebut sebagai fornix posterior sampelnya diambil dari fornix posterior kalau robek kalau gak robek kalau kalau gak robek kan belum tentu juga tidak terjadi penetrasi kalau gak robek atau masih anak-anak cukup dari vestibulum vagina dari bibir vagina nah cukup dari situ kan kalau gak robek artinya masih di luar-luar aja kalau anak-anak kalau robek karena korban ya ini iya nah kalau kalau gak mungkin pula kamu buku anak-anak pakai spekulum panjang pakai spekulum dan punya korban dan punya yang matung nah ada ada nah diambil dari fornix posterior sindrom hei dari fornix posterior bukan fornix anterior ya dari yang posterior bukan yang anterior paling bagus diambil sampelnya dari fornix posterior kalau anak-anak apalagi yang masih utuh belum robek itu dari istimu nah ambil sampelnya cek di bawah mikroskop nah pemeriksaan kedua yang pernah keluar juga soalnya kita warnai HE pakai hemotoxilin eosin metilin 2 atau ini yang pernah keluar soalnya sindrom kalau hemotoxilin eosin metilin 2 kan amat sangat terkenal maka dikeluarkan yang tidak terkenal malacip green satu warna biru satu warna oranye yang tidak terkenal warnanya hijau malacip green ini pernah keluar soalnya warna BPD asli malacip green malacip green pemeriksaan malacip green kalau itu tidak sering ini nah ini pernah keluar kan tip 2 cuma pemeriksaan spermatozoa seandainya tidak dijumpai pun spermatozoa boleh kita lakukan pemeriksaan si pemeriksaan ini